Hai Hai teman-teman pagi Assalamualaikum video kali ini aku mau buka paketannya ini udah dibuka kemarin sih nah tapi ini aku mau buka ulang jadi ini tuh kemarin aku habis belanja aneka macam pupuk-pupukan ya temen-temen video kali ini aku mau bahas rekomendasi beberapa pupuk yang wajib kalian punya kalau kalian itu pecinta tanaman hias jadi sediakan barang-barang ini di rumah kalian ya kalau misalnya kalian apalagi misalnya temen-temen itu hobi belanja online jadi kalian tuh harus banget punya aneka macam pupuk ini ya Oke kita buka aja ini kemarin aku beli apa aja ya aku tunjukin ke teman-teman yang pertama ini kemarin aku beli em4 m4 ini fungsinya buat memfermentasikan sekamentah juga daun bambu ya temen-temen jadi aku kalau fermentasi sekamentah itu pakenya ini pakenya M4 ini ya M4 itu banyak produknya ada yang warna botolnya ungu terus apalagi itu ya pokoknya ini pakenya M4 yang botolnya warnanya kuning ya temen-temen buat fermentasi kalian bisa pakai ini terus kemarin aku juga beli ini nah jadi ini ini curakron curakron ini insektisida beda sama pupuk insektisida ini gunanya buat bunuh aneka jenis hama ya kayak kutu terus semut itu misalnya kalau di tanaman keladi itu kan suka banyak banget kutu kutu kayak germet kayak gitu ya temen-temen nah itu bisa dibahas nih pakai ini ini curakron buat harganya ini kurang lebih harganya tuh sekitar 30 berapa ini beli di online kalau beli di toko ini di toko sini ini harganya sekitar 60 ribuan temen-temen tapi ini beli di online murah banget makanya aku rekomendasi buat kalian kalau beli-beli kayak gini mendingan belinya tuh di online aja karena bedanya jauh banget nah ini ini buat hama ya terus ini ada kalau ini fungisida ini buat hama kalau ini buat jamur insektisida kalau ini insektisida kalau ini fungisida jadi fungsinya itu beda kalau yang ini buat bunuh hama-hama kalau yang ini fungsinya buat biar nggak kena jamur ya temen-temen jadi jamur itu yang suka bikin tanaman kita lonyet-lonyet khususnya tanaman aglonema itu kalau raglonema itu kan mudah sekali lonyet-lonyet karena jamur ini aku pakai ini ini insektisida fungisida yang cair kalau yang cair ini aku pakai buat nyemprot daun-daun ya karena nanti ada juga yang bubuknya ya fungisidanya aku beli dua jenis yaitu yang cair sama yang bubuk ini yang cairnya temen-temen yang cair ini aku pakai buat nyemprot daunnya nah kalau ini yang ini yang bubuknya kalau yang bubuknya ini biasanya aku pakai buat ngerendem aglonema kalau misalnya habis dipotong bonggolnya atau habis di panen anakannya atau habis saat mau ganti media itu kan dibongkarnya aku rendem pakai ini kalau ini buat daunnya disemprot kayak gitu seminggu sekali sama-sama fungisida cuman beda jenis ya tuh kalau kalau ini tuh wajib banget harus dipunya temen-temen fungisida soalnya apalagi yang punya tanaman aglonema soalnya kalau tanaman aglonema kan kadang-kadang tiba-tiba suka layu suka itu loh busuk batang ini harus kalian punya terus aku juga beli ini Atonic Atonic ini harganya sekitar 75 tapi temen-temen bisa beli aja yang ukuran kecil yang ukuran kecilnya ada ini aku beli yang ukuran enam ukuran 500 mili yang kecilnya itu ada yang sekitar 20 mili 30 mili 10 mili itu ada temen-temen yang baru main di tanaman hias bisa beli yang ukuran kecil dulu aja ini harganya sekitar 75-an di online ya di toko oran ini tuh fungsinya kalau misalnya temen-temen habis beli-beli tanaman online ya yang hobi beli tanaman online wajib banget punya pupuk ini jadi kalau misalnya tanaman online itu baru datang temen-temen langsung di siram pakai ini ya buat cara pakainya nanti di sini di sini tuh ada petunjuknya temen-temen tinggal baca aja ya atau juga bisa pakai ini aku beli dua macam temen-temen ini vitamin b1 ini Atonic tapi fungsinya sama aja sama-sama CPT ya CPT itu zat perangsang tumbuh jadi kalau misalnya habis beli tanaman online temen-temen di siram pakai ini dua jenis ini boleh tapi satu-satu jangan dibarengin ya dalam artian itu bisa pakai ini bisa juga pakai ini kalau yang ini aku sering pakai kalau misalnya habis panen anak-anak aglonema tuh direndem pakai ini sama ini jadi misalnya habis panen anak-anak aglonema atau ganti media itu aku rendem dulu pakai dua ini jadi ini sama ini dicampur boleh ya dilarutin terus dicampur terus direndem anak-anak aglonemanya atau aglonemanya sekitar satu zaman baru ditanam ulang fungsinya biar enggak stres aglonemanya ya nih terus tadi ini sama ini sama aja ya temen-temen kalian bisa pakai salah satunya dan yang ukuran ini juga di Shopee yang segini ini berapa kemarin aku lupa tapi kalau yang kecil ya yang ukuran sekitar 20 mili ini kan 500 mili apa ya bentar ini berapa mili pokoknya kalau di toko oran yang ukuran kecil itu cuma sekitar 20 ribu atau beberapa sedangkan kalau aku beli di sini di toko sini itu sekitar 35an bedanya itu jauh banget temen-temen karena ini kan berat ini berat tapi temen-temen itu bisa pakenya itu kargo ya pengiriman bisa pakai kargo jadinya murah aku nggak jualan cuman aku rekomendasiin aja ke temen-temen kalau mau beli aneka pupuk kayak gini itu mendingan di online karena jauh banget lebih murah terus aku yang terakhir ini juga beli furaden 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 itu sama aja ya insektisida cuman ini dipakainya itu di media tanamnya jadi dicampur di media tanam ya kalau misalnya kalian ngaduk media tanam ini bisa dicampurin sama ini gunanya buat bunuh eh apa ya buat bunuh eh apa sih namanya hewan-hewan kayak cacing kayak kutu kayak gitu yang ada di media tanam nah pakainya ini ya temen-temen kalau misalnya itu juga bisa diambil terus ditaburin aja di atas pot-potnya ya temen-temen kayak misalnya eh ambil sedikit terus di taruh di ditaburin di sini di atas-atas ini itu bisa nah kayak gitu ya temen-temen nah jadi segitu dulu video aku kali ini ini barang-barang ini harus banget temen-temen punya kalau kalian itu hobi belanja online sama pecinta tanaman hias ya tadi itu ada insektisida terus vitamin B1 terus fungisida kayak gitu ini semua obat-obat buat bunuh eh hewan-hewan pengganggu kalau pupuk beda lagi ya kalau pupuk aku em pakenya itu abemik sama NPK 16 16 16 tapi kali ini aku nggak beli kalau NPK aku belinya di toko-toko sini aja sih karena harganya masih mirip-mirip aja sama yang di yang di toko oran jadi segini dulu untuk info dari aku kali ini kalian pokoknya harus beli harus nyetok barang-barang ini karena kita itu nggak tahu ya apalagi tanaman agronimak tahu-tahu kadang-kadang dia layu kadang-kadang tahu-tahu tuh lonyet jadi harus persiapan ini ya okeh segini dulu video kali ini terima kasih banyak udah menonton jangan lupa like comment dan juga subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh